Teman-teman, ketemu lagi sama saya, Irena Karisna Sukandar. Hari ini kita akan membahas partai saya pribadi di tahun 2008 di Cina. Ini terjadi pada saat event World Mind Sports Game. Dan ini adalah sebenarnya partai rapid. Tapi kenapa saya pilih partai ini? Karena walaupun partai rapid, langkah-langkah yang saya mainkan itu bagi saya sendiri cukup memukau. Dan setelah saya cek setelah bermain dengan engine, ternyata langkah-langkah yang saya mainkan itu langkah-langkah yang cukup bagus. Jadi walaupun awalnya bermain hanya secara intuitif, tapi ternyata penilaian objektif pun langkah-langkah tersebut cukup bagus. Dan sedikit cerita di event ini. Ini terjadi di bulan Oktober tahun 2008, di mana pada saat itu Cina baru saja menyelenggarakan Olimpiadenya. Jadi Olimpiadenya musim panas, dan setelah itu dilakukan World Mind Sports Games ini. Dan kebetulan dari Indonesia perwakilannya hanya saya, Diputri, dan Pak Utut Adianto Diputra. Oke, kita langsung saja ya. Di sini, ini adalah bulan Oktober tahun 2008. Ini sekitar dua bulan sebelum saya mendapatkan gelar Grandmaster wanita saya. Karena saya mendapatkannya di bulan November ke Desember. Jadi di sini saya masih bergelar Master International wanita dengan LO rating 2303. Dan lawan saya waktu itu sudah jauh datang saya. Dari secara umur sudah jauh lebih senior. Dari secara permainan juga otomatis lebih tinggi. Karena mempunyai rating 2473. Ina Gaponenko dari Ukraina. Oke, kita langsung saja ke gamenya ya. Di sini kita memulai dengan pembukaan Sicilianaga atau Dragon. Dan di Dragon ini ya, selalu identik dengan pemajuan Pion G6. Sehingga akan mengeluarkan gajah ke G7 yang kita sebut dengan gajah Vian Seto. Nah, setelah itu saya ke gajah E2, gajah G7, Rokade. Nah, di sini sebenarnya putih mempunyai dua pilihan Rokade ya. Dan memang dari setup yang saya bangun, itu memang saya mengancang-ancang untuk Rokade pendek. Padahal di Sicilianaga Setiri memang kalau kita mau mengancang-ancang Rokade panjang pun bisa. Jadi, bukan Rokade di sini mungkin bisa gajah E3, Menteri D2, dan Rokade panjang seperti ini. Itu sah-sah saja kedua variasi ini sama-sama bagus. Memang tergantung bagaimana kita memainkannya. Bagaimana kita mempunyai karakteristik tersendiri juga ya. Oke, kita lihat game saya ya. Rokade, kuda C6, kuda B3, Rokade, gajah G5. Ini memang salah satu contoh variasi Rokade pendek yang cukup klasik ya. Gajah K2, gajah KG5, dan nanti kita akan menyerang di pusat dan sayap raja. A6, F4, B5, dan B5 ini gunanya adalah untuk maju ke B4. Dan ini sesuatu hal yang memang harus kita antisipasi. Jadi, saya menjalankan gajah F3, gunanya bukan hanya untuk menjaga pion di M4, tapi juga sekali-sekali ya, kalau lawan mengah kita bisa maju ke E5, sehingga gajah ini punya akses ke kuda yang ada di C6. Kuda D7 dijalankan, Raja H1, menjaga-jaga. Raja H1 ini salah satu langkah yang kita sebut dengan langkah profilaktik, yaitu langkah untuk menjaga-jaga atas ide lawan yang akan datang. Mungkin tidak kejadian sekarang, tapi bisa terjadi kapan saja. Yaitu mungkin nanti ada skak ke B6, dan ini hal-hal yang saya hindari. Gajah B7, benteng B1. Nah, gunanya dari benteng B1 ini adalah karena saya ingin mengembangkan kuda saya di C3, entah itu maju ke D5 kalau memungkinkan, atau kuda ke E2 dan manuver ke D4, contohnya seperti ini. Nah, benteng di B1 ini adalah gunanya untuk menjaga pion yang ada di B2, karena gajah yang di G7 ini menyorot ke pion saya yang di B2. H6 dilakukan, lalu gajah H4, kuda B6, dan di sini saya sudah siap untuk menjalankan kuda D5. Dan teman-teman bisa lihat, pion saya di B2 ini sudah terjaga oleh benteng, jadi sudah tidak ada masalah lagi. Dan di mana di sini lawan saya menjalankan kuda C4. Yang kalau misalkan kuda saya ini dimakan, justru ini akan lebih bagus untuk posisi saya sendiri, ya. Di mana pion ini nanti akan jadi kelemahan karena gajah saya sudah menyorot, dan lalu nanti bentengnya ke E1, mungkin nanti menteri ke E2. Walaupun mungkin tidak kena, tapi pion ini akan menjadi target serangan saya, ya. Dan ini yang dihindari juga oleh hitam. Makanya hitam tidak memakan kuda saya di D5, tapi hitam menjalankan kuda ke C4. Yaitu juga untuk mengacap pion saya yang ada di B2. Saya jalan menteri ke E2. Nah, ini waktu pas saya bermain, saya ingat sekali, walaupun di tahun 2008, ya. Saya ingat sekali saya bermain cukup intuitif di sini, menteri E2 yang saya mau hanyalah menyerang, jadi saya tidak benar-benar peduli untuk mengasih satu pion di B2. Dan ini ternyata tidak diterima oleh lawan saya, ya. Lawan saya menjalankan benteng E8. Dan lagi-lagi di sini saya tetap kekeh, saya tidak mau mengancam, atau, sorry, melindungi pion saya di B2, walaupun sebenarnya dengan menjalankan C3, ya, di sini putih baik-baik saja. Dan saya cek memang C3 secara objektif langkah terbaik di posisi ini. Dan setelah C3, nanti benteng di B1 ini sudah bisa lebih aktif lagi, ya, karena sudah tidak mengancam pion di B2, mungkin bisa dipindahkan ke D1, ya, dan lain sebagainya. Tapi di posisi setelah benteng E8, saya bermain benteng F ke D1. Lagi-lagi, ya kan, membiarkan pion di B2 saya dimakan. Dan langkah selanjutnya, kita memakan pion saya dengan menjalankan kuda kali ke B2. Dan di sini memang, walaupun saya tadi bilang saya bermain cukup intuitif, ya, tapi juga ada kalkulasi-kalkulasi yang memang tidak bisa kita perhitungkan sampai akhir. Makanya di dalam kalkulasi itu, kalau kita memang tidak bisa memprediksi sampai akhir, memang dibutuhkan intuisi dan feeling, ya, kurang lebih sama. Jadi, untuk menentukan apakah kita akan masuk ke variasi tersebut atau tidak. Dan ini memang yang sudah saya putuskan, bahwa saya akan mengorbankan pion di B2, dan sekarang saya akan mengorbankan kualitas. Benteng kali B2, gajah kali B2. Yang waktu di permainannya sendiri, saya deg-degan nih, apakah ini memang rencana yang terbaik untuk putih atau tidak. Dan ternyata, setelah saya selesai game ini, saya cukup senang, saya cukup happy sekali melihat performa saya di game ini. Bahwa komputer juga mensuggest untuk mengorbankan kualitas seperti ini, ya, dengan harapan akan ada permainan yang cukup dinamis. Dan akan sangat sulit bagi hitam untuk terus menemukan langkah-langkah yang akurat untuk mempertahankan posisinya. Nah, setelah saya makan benteng kali B2, gajah kali B2, karena kalau Vian Seto, ya, gajah Sicilia Naga yang di G7, itu adalah gajah yang sangat penting bagi pertahanan raja lawan. Nah, jadi ini salah satu ide yang saya pakai dalam pengorbanan kualitas saya ini, yaitu men-stop gajah ini untuk terus men-support rajanya. Dan di sini saya menjalankan E5. Ya, jadi gajah ini tidak akan bisa kembali lagi ke G7, dan gajah ini akan stuck di B2 dan daerah sekitar situ. Padahal gajah ini mempunyai tugas untuk melindungi rajanya, ya, dan setelah saya memajukan E5, tugas dari gajah ini seakan-akan selesai. Nah, di sini lawan saya menjalankan satu kesalahan. Dan karena ini adalah permainan rapid, ya, akan sangat susah juga untuk kita untuk benar-benar fokus serius dalam kalkulasi apa yang mesti dijalankan. Di sini walaupun saya kehilangan kualitas, tapi dari segi permainan ide-ide yang akan saya jalankan, langkah-langkah yang akan saya jalankan itu cukup praktis, ya, bahwa saya akan menyerang untuk kompensasi dari kualitas saya itu. Sebaliknya, kita mempunyai tugas yang berat, ya, yaitu bagaimana supaya ancaman-ancaman ini bisa dinetralisir, dan itu bukan tugas yang mudah. Di sini lawan saya menjalankan menteri ke B8, ya, yang satu kesalahan. Karena di sini saya langsung mengkat lagi gajah yang ada di B2. Selain mengkat gajah yang di B2, menteri saya sekarang mengancam gajah yang di B2. Dan, ya, kalau tadi sudah hampir terpotong istilahnya koneksi antara gajah dan raja, sekarang gajahnya malah makin ke pinggir, yaitu gajah harus ke A3. Dan langsung saya balas dengan E6. Jadi memang tugas saya di sini adalah ingin memporak-porak rendahkan pertahanan raja hitam, ya. Jadi, langkah-langkah saya memang sangat praktis, ya, yang ditujukan untuk menyerang raja hitam. Setelah saya maju E6, lawan saya maju ke F6. Di mana kalau di sini saya sudah analisa, kalau misalkan lawan saya maju ke F5, ini akan saya terus serang dengan memajukan G4. Jadi, setelah kita mengorbankan kualitas seperti itu, kita jangan lagi bermain posisional. Kalau bisa kita bermain agresif, lakukanlah, ya. Karena kita harus selalu mencari kompensasi atas pengorbanan yang dilakukan. Nah, ini adalah analisa saya. G4, F kali G4, benteng ke G1. Dan kalau dimakan, ini akan segera mati, ya. Mereka skagmat ini tidak bisa dihindari lagi. Jadi, yang perlu teman-teman pahami di sini adalah, dalam menyerang, ya, memang kita memperhitungkan materi. Tapi yang teman-teman harus lihat adalah adanya dua sisi, yaitu sayap raja dan sayap menteri. Di mana di dalam sayap raja ini, saya punya lebih banyak perwira yang menyerang raja hitam dibandingkan sayap menteri. Jadi, kalau semua perwira hitam kebanyakan ada di sayap menteri, ya, kan, dan tidak dapat membantu rajanya, semua perwira saya menyerang ke sayap raja. Oke, mungkin kecuali kuda yang di B3, tapi empat perwira lainnya, yaitu menteri DC2, kuda di D5, walaupun secara teknis kuda ini ada di sayap menteri, tapi itu mengarah ke sayap raja. Gajah di H4 dan benteng di G1, semuanya mengarah ke raja. Dan di mana di sayap raja, hitam hanya punya satu perwira yang menjaga, yaitu benteng ke E8. Jadi, dalam komposisi seperti ini, bisa dijelaskan bahwa serangan putih memang sangat dasyat. Jadi, dalam menyerang dan mengorbankan buah-buah, teman-teman harus melihat sisi seperti ini. Di dua sayap ini, manakah yang lebih banyak perwiranya? Dan kita harus menyerang ke sayap yang mempunyai perwira kita lebih banyak. Jadi, kuantitas di sini harus diperhatikan. Oke, saya analisa sedikit. Setelah kuda E5, bisa langsung dimakan. G5, menteri G6, dan ini akan, apapun yang kita menjalankan, ini akan skagmat. Contohnya seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke partai. Di partai setelah saya menjalankan E6, lawan saya jalan F6. Dan di sini saya jalan gajah M4. Jadi, terus semua langkah saya, itu akan menjadi sebuah ancaman. F5, dan di sini saya gajah kali F5. Dan pengorbanan, sudah saya mulai dari pengorbanan kualitas, tapi di sini akan saya terus lanjutkan, sampai saya mencoba untuk terus memporak-porandakan pertahanan raja lawan. G kali F5, menteri H5. Dan di sini saya sudah sebentar lagi mengancam skagmat ya. Kuda ke E5, dimakan, gajah kali D5, menteri G6 skag, raja ke H8, skag lagi, raja ke E8. Nah, di sini saya merasa memang, saya butuh perwira lagi ya, yaitu benteng. Nah, setelah benteng ini saya bawa dengan ancaman langsung skagmat ke G3, ini sudah, kalau bisa dibilang, ini tidak ada obatnya lagi. Hitam pasti kena skagmat dalam beberapa langkah, divariasi apapun itu. Di sini hitam jalan gajah kali G2. Yang kalau misalkan hitam menjalankan ke F4, supaya saya tidak ke G3, di sini saya punya ada variasi lain, menteri ke G6 skag, raja ke H8. Kenapa raja ke H8? Karena kalau raja ke F7, ini akan skagmat di F7. Nah, raja H8, dan di sini adalah skagmat dua langkah langsung. Gajah ke F6, dimakan, dan benteng H3 skagmat. Jadi, yang saya bilang tadi, langkah apapun yang hitam jalankan, putih selalu mempunyai variasi untuk men-skagmat raja hitam. Oke, setelah benteng D3, lawan saya menjalankan gajah kali G2. Dan di sini, saya makan saja, menteri B7, lalu raja ke G1, yang kalau misalkan ada skag seperti ini pun, ini tidak berpengaruh apa-apa. Saya tinggal jalan raja F1 contohnya, dan tidak akan ada skag lagi ya. Jadi, setelah raja G1, lawan saya jalan menteri ke M4, dan di sini kita ke ide skagmat yang tadi sudah saya praktekan, yaitu menteri G6, raja H8, gajah F6. Dan di sini lawan saya menyerah. Karena only move setelah ini adalah G kali F6, benteng ke H3, dan kalau menteri H4 ini satu-satunya yang bisa memanjangkan game ini, tapi setelah dimakan ini skagmat lagi. Jadi, setelah G6 di sini, lawan saya menyerah. Jadi, ini salah satu partai yang saya ingat terus ya. Di sini saya bermain di usia waktu itu 16 tahun, dan saya ingat sampai sekarang, karena memang cukup memorable ya, dari langkah-langkahnya saya cukup happy, walaupun saya waktu itu berusia 16 tahun, saya bisa bermain seagresif ini, dan langkah-langkah saya pun, selain hanya, selain tadi saya bilang intuitif, tapi juga sebenarnya, dibalik intuisi tersebut, saya juga melakukan sebuah kalkulasi, yang memang pada saat itu tidak bisa saya prediksi sampai akhir. Nah, makanya kalkulasi itu saya barengi, dengan intuisi-intuisi yang kebetulan, bekerja dengan baik. Dan setelah saya cek, dengan komputer saya setelah bertanding, langkah-langkah saya, istilahnya disetujui oleh komputer. Jadi, ini salah satu contoh partai yang saya senangi juga ya, bagaimana masa muda saya memang lebih banyak bermain game-game yang karakteristiknya itu sangat agresif ya, mengorbankan perwira-perwira, untuk mengancam raja lawan, hingga akhirnya menuju skakmat. Oke, mudah-mudahan game ini bisa menghibur teman-teman, dan bisa menginspirasi teman-teman. Kalau ada ide untuk konten-konten selanjutnya, silakan teman-teman taruh di kolom chat ya. Dan terima kasih atas atasi teman-teman, semoga bermanfaat.